Perselingkuhan berdarah putra mahkota dengan adik ipar yang membuat kekacauan Mataram Mataram 1670 Masehi Sebuah persidangan di kerajaan mengemparkan rakyat dan pejabat VOC Dua pangeran Mataram, pangeran Adipati Anom dan pangeran Singasari Menjadi aktor utama persidangan Kasus yang diperkarakan ketika itu adalah pembunuhan putra pangeran Pekik, Raden Dobras Yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah sumur Dalam persidangan yang menghadirkan Sunan Mataram Amangkurat I itu Putra mahkota menuduh adiknya sebagai pembunuh Raden Dobras Menurut kesaksiannya, suatu malam pangeran Singasari mengundang korban makan malam Dan setelah itu tidak pernah kembali pulang Pangeran Singasari menyangkal pernyataan kakaknya itu Menurutnya, pada malam tersebut setelah pulang dari masjid Pangeran Singasari menjumpai seorang pencuri masuk ke rumahnya Tanpa mengenal siapa pencuri tersebut Pangeran Singasari langsung membunuhnya Setelah mendengar penjelasan kedua pangeran Mataram Persidangan menghadirkan para abdi istana Singasari Dikisahkan sejarawan Belanda H.J. de Graf dalam runtuhnya istana Mataram Amangkurat I lalu bertanya kepada mereka Mengenai keributan yang terjadi saat malam pembunuhan Tetapi, para abdi mengatakan jika malam itu mereka tidak mendengar Ada keributan atau tanda bahaya apapun Sebagaimana tradisi yang berlaku di Mataram kala itu Setiap ada keributan, pasti ada bunyi bendek sebagai tanda bahaya Mendengar jawaban para abdi Amangkurat I menyatakan jika putranya tidak bersalah Seandainya ada keributan para abdi yang seharusnya bertugas Membunyikan tanda bahaya Karena tidak dibunyikan artinya memang tidak ada keributan malam itu Persidangan pun ditutup Namun tidak lama setelah itu Amangkurat I mengeluarkan titah yang tidak masuk akal Melalui seorang mantri terkemuka Sunan mengeluarkan titah agar 34 abdi pangeran Singasari dibunuh di alun-alun Diketahui eksekusi tersebut bukanlah berdasarkan hukum pengadilan Tetapi merupakan pembunuhan Mengenai kisah sebenarnya dalam peristiwa pembunuhan tersebut Tidak pernah ada yang tahu Bahkan di antara kedua pangeran pernyataan siapa yang bisa dipercaya juga tidak bisa ditebak Mengingat ketika persidangan dilakukan Keduanya sedang terlibat masalah persaingan kekuasaan di sejumlah daerah milik pemerintahan Matara Mereka bisa saja saling menjatuhkan untuk melemahkan satu sama lain Namun Babat Tanah Jawi pernah menceritakan peristiwa pembunuhan tersebut Dalam Babat Tanah Jawi Javanse Rizkronik Karya JJ Mensma Disebutkan bahwa pembunuhan terhadap para Dendobras memang benar dilakukan pangeran Singasari Pemicunya adalah Raden Dobras melakukan serong dengan istri pangeran Singasari Raden Ayu Singasari Tidak hanya dengan putera pangeran Pekik Sang istri juga memiliki kekasih lain Yakni pangeran Adipati Anom Setelah mendapat informasi tersebut Pangeran Singasari lantas mengundang Raden Dobras Dia lalu membawanya ke sebuah kebun di pegunungan Di tempat itulah Raden Dobras dibunuh Mayatnya kemudian dilemparkannya ke dalam sumur Kesokan harinya pangeran Pekik meminta seseorang mencari puteranya Dia pun mendapati puteranya telah menjadi mayat Rupanya tidak hanya cerita tutur saja yang mencatat peristiwa pembunuhan tersebut Sebuah laporan dari pejabat pemerintahan Belanda di Mataram juga merekamnya Menurut peneliti Belanda Transchoice Valentin Seperti dikutip The Graf Kisah persilisihan dua pangeran itu cukup terkenal di kalangan orang-orang Belanda Mengenai benar atau tidaknya tindakan seorang pangeran Adipati Anom dengan adik kiparnya The Graf mencatat jika laporan pejabat Belanda The Opcoms Fanhead Netherlands Gezag in Os Indi membenarkannya Hubungan mereka bahkan masih terjalin hingga tahun 1679 Masehi Setelah pangeran Adipati Anom menduduki tahta bergelar Amangkura Tua Sementara pangeran singa saling ketika itu sudah tiada Haduh gara-gara wanita lagi berai-berai Negara jadi tak teduh Tega membunuh Kakak beradik saling tuduh hingga menjadi musuh Bagi para jomblo Tetap simis Jangan optimis